Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NNTV 11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada Hari ini saya akan mereview salah satu akun terlemah di episode ke-8 Oke guys, jadi hari ini saya akan mereview akun milik saya sendiri Dimana ada beberapa teman-teman yang bilang kalau akun saya itu lemah Dan mungkin saya tidak perlu menyebutkan siapa orangnya Yang terpenting saat ini mari kita tunjukkan seberapa lemah tim saya FC Putong dalam 10 musim terakhir Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini Jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe dan aktifkan juga notifikasinya Agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NNTV 11 Channel Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya di awal musim nanti Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya KianoStore Jadi disana menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah Dan disana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys, nanti kamu bisa top up via ID Top Eleven atau juga bisa top up via login Jadi tunggu apa lagi nih, khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya, top up aja langsung di Instagramnya KianoStore Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys, terima kasih Oke, jadi kebetulan hari ini kita sudah berada di akhir musim atau tepatnya sekarang kita sudah berada di matchday ke-21 Itu berarti musim ini hanya menyisakan 5 pertandingan lagi di Liga Dan untuk saat ini alhamdulillah tim lemah yang saya kelola berhasil menuduki posisi puncak kelas main Liga level 82 Dengan mengumpulkan 63 poin, terpaut cukup jauh dengan posisi 2 kelas main yang hanya bisa mengumpulkan 46 poin Dalam 20 pertandingan di Liga Jadi kita hanya butuh 5 poin saja untuk menunci gelar juara Dan saat ini tim lemah yang saya kelola juga menjadi tim yang paling tajam Dan memiliki pertahanan paling kokoh diantara peserta lainnya di Liga Itu terbukti dari catatan gol yang berhasil kita cetak musim ini Total kita berhasil mengemas 139 gol Dan hanya 1 gol saja yang bisa bersarang ke gawang tim kita, Eps Butang Dan untuk sementara, tim lemah yang diisi oleh pemain biasa ini berhasil mendominasi daftar pemain top di Liga Mulai dari pencetak gol terbanyak, pemain dengan patik terbaik, dan mendominasi top asis musim ini Lalu tim lemah yang saya kelola juga berhasil lolos ke babak semifinal Liga Champion Dimana kita berhasil mengalahkan Marin Epsi di leg pertama dengan skor 51 Jadi untuk lolos ke babak final kita hanya butuh hasil seri 0-0 saja itu sudah cukup Kemudian tim lemah yang saya kelola juga bermain bagus di Cup Dimana musim ini kita berhasil lolos ke babak final setelah menundukkan Manchester United dengan agregat 12-0 Di babak semifinal Dan di final kita akan menghadapi tim kuat yaitu Liverpool Oke jadi sebegitu lemahnya tim saya musim ini guys Dan tentu pencapaian ini tidak mudah Karena untuk menangani tim lemah seperti ini Sampai bisa bersaing memperbutuhkan belar juara butuh waktu dan butuh proses yang sangat lama Jadi buat teman-teman yang sudah melakukan lagu dicoba menghadapi tim saya Dan hasilnya kalian bisa menang Tentu saya mengapresiasi teman-teman Karena kalian sudah bisa membangun tim yang luar biasa bagus Tapi saya tidak peduli sama sekali mengenai kekalahan tim saya di laga persahabatan Itu tidak menguntungkan untuk saya dan juga untuk tim saya Jadi memang target saya setiap musim bukan menjadi tim yang superior menghadapi teman-teman saya Tapi saya ingin membuat tim saya agar selalu bisa bersaing memperbutuhkan belar juara di setiap kompetisi yang saya ikuti di setiap musimnya Kalau saya ingin membuat tim yang superior menghadapi teman-teman saya tentu sulit pak Karena saya sudah berteman dengan ratusan orang di game TV11 Dari mulai berteman dengan akun level 1 sampai level 100 lebih ada pak Jadi untuk apa terlihat superior diantara teman-teman kita Tapi kita sulit meraih gelar juara Toh teman-teman kita levelnya juga beda-beda Semakin besar level mereka semakin berpengalaman dan semakin berkualitas timnya Bahkan saat ini tim yang punya level kecil pun sudah punya banyak pengalaman yang lebih hebat dari saya Jadi menurut saya yang terpenting itu bukan bersaing dengan teman-teman kita Tapi bersaing untuk menangani tim setiap hari Dan saya selalu berharap di akhir musim kita bisa mendapatkan trofi Jadi tidak penting bersaing dengan teman-teman saya disini guys Karena terlalu banyak Nah bukan hanya itu saja pak Tim saya juga sangat lemah di asosiasi Ya musim ini kita kesulitan bersaing naik ke depisi pelatino Jadi ada berbagai faktor yang harus teman-teman tahu kenapa kita sulit naik ke depisi teratas Yang pertama karena asosiasi saya setengahnya diisi oleh tim saya sendiri Sisanya baru rekan-rekan saya yang gabung tanpa seleksi Jadi saya tidak bisa menangani 3 tim seteligus setiap hari Dan saya juga paling males hadir saat pertandingan Apalagi kalau jadwalnya malam hari Jadi tujuan saya bikin asosiasi bukan untuk bersaing di depisi top global Bukan-bukan Tapi tujuan saya cuma buat cari token gratis saja itu sudah cukup Jadi saya tidak terlalu berambisi Tidak terlalu peduli untuk bisa bersaing naik depisi Enggak yang penting udahlah Kita main di asosiasi syukur-syukur menang Kalau kalah yaudah gak apa-apa Dan rekan-rekan saya di asosiasi juga gak terlalu saya pedulikan Yang terpenting mereka masih bisa latihan dan kasih kontribusi bagus untuk tim itu sudah cukup Kalau mereka ngerasa udah bosen udah gak betah Mereka akan keluar sendiri dan diganti oleh player lain yang mau coba bergabung dengan asosiasi saya yang membosankan Jadi seperti itulah cara saya main top 11 Nah barangkali ada yang bertanya bang gimana performa timnya dalam 10 musim terakhir Performanya juga lemah guys Dalam 10 musim terakhir saya hanya bisa mengumpulkan 8 Trophy Liga 5 Trophy Liga Champion 4 Trophy Cup Dan 4 Trophy Super Cup Dan misi saya musim ini yaitu mempertahankan Trophy Liga dan Trophy Liga Champion Tapi ada sedikit harapan kita bisa kembali mengangkat Trophy Cup jika kita berhasil mengalahkan Liverpool di babak final nanti Lalu untuk formasinya sendiri musim ini saya masih konsisten menerapkan formasi 3-1-4-1-1 Dengan taktik mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan upside nyala Jadi taktik, strategi, serta formasi yang saya terapkan musim ini bisa dibilang sesuai Atau cocok dengan pemain yang saya miliki Jika dilihat dari statistik dan juga performanya musim ini Contoh disini kita bisa lihat Mbappe di posisi striker Atau dia bisa juga bermain di posisi AMC sebagai Pulse Name Dia saat ini sudah mengemas 78 gol Dan memberikan 16 asis Serta 8 kali menjadi Man of the Match Dari 40 pertandingan di semua kompetisi Begitupun dengan Julian Brand yang sudah mengemas 40 gol, 55 asis, dan 9 kali menjadi Man of the Match Begitupun dengan rekan-rekannya yang lain di susunan tim inti maupun pemain cadangan Masing-masing bisa memberikan kontribusi yang bagus musim ini Selanjutnya mari kita review keterampilan pemain inti dan beberapa pemain cadangan yang saya miliki musim ini Kira-kira faktor apa saja yang membuat mereka bisa bekerja sama dengan baik Oke mulai dari posisi penjaga gawang Jadi disini saya menempatkan Gian Wigi Bupon Salah satu penjaga gawang didikan saya sendiri musim ini Videonya sudah pernah saya bahas Barangkali ada teman-teman yang belum tahu coba cek di channel saya Belum lama ini guys Usianya 19 tahun Kualitas mutunya ada di angka 147% Dia punya kehal yang khusus penyetop satu-on-satu Tinggi badannya 188 cm Dan kedua kakinya bagus untuk menendang Statistiknya musim ini sangat bagus Dimana dia sudah meraih 20 kali clean sheet Dari 21 pertandingan di Liga 8 clean sheet dari 10 pertandingan di Liga Champion Dan meraih 7 clean sheet dari 8 pertandingan di Cup Dengan performanya yang luar biasa di bawah Mr. Gawang Dia berhasil membawa Exibutong memiliki pertahanan yang sangat solid Dan berpotensi membawa Exibutong meraih triple winner musim ini Ya, penjaga gawang dengan gaya main komandan kotak penalti level master ini Memiliki kelebihan pada atribut repek dan juga kelincahan Didukung oleh atribut komunikasi dan kebugaran Membuat dia menjadi benteng terakhir yang sangat solid untuk tim saya musim ini Di posisi back tengah saya menempatkan Mario Usianya 23 tahun Pemain ini saya dapat dari undian mania musim ini guys Kualitasnya 110% Dia bisa bermain di 3 posisi berbeda dengan 1 kalian khusus pertahanan udara Bentar, copy dulu Bentar guys Mantap Jadi Mario Sebenarnya lebih bagus jika ditempatkan di posisi back saya piri Tapi karena saya musim ini suka menempatkan 3 back tengah Terpaksa dia harus bermain bukan di posisi terbaiknya Statistiknya dalam 5 pertandingan terakhir Bagus di liga dan juga di cup Tapi punya peperma biasa saja di liga champion Pemain ini tidak memiliki gaya main Dan untuk atribut kuncinya yaitu penempatan posisi Tapi sayang sekali dia cukup lemah untuk duel udara Selanjutnya masih di posisi back tengah Disini saya menempatkan di Kioras Usianya 18 tahun Kualitas mutunya di angka 167% Dia bisa bermain di 3 posisi berbeda dengan 2 keahlian khusus Penghandang umpan dan spesialis pertahanan udara Pemain ini juga rekrutan baru saya musim ini Dimana saya mendapatkannya dari event mudian mania Sedangkan untuk statistiknya dalam 5 pertandingan terakhir bisa dibilang bagus di semua kompetisi Jadi seperti pemain sebelumnya Dia juga sebenarnya tidak bermain di posisi terbaiknya Dan itu membuat gaya mainnya yaitu pullback menjadi tidak efektif Dan untuk atribut kuncinya sendiri yaitu penjagaan dan kebukaran Dan didukung oleh tackle dan juga penempatan posisi yang bagus Membuat dia bisa bermain yang cukup maksimal Meskipun tidak di posisi terbaiknya yaitu back tengah Lalu di samping Likioras masih di posisi back tengah Saya menempatkan Ibrahim Back tengah dengan gaya main stopper Usianya 18 tahun Kualitas mutu keseluruhannya ada di angka 116% Dia hanya bisa bermain di 1 posisi saja Dan dia sedang berlatih kalian khusus pertahanan udara Jadi Ibrahim adalah pemain muda yang saya datangkan dari Akademi Remaja Dia adalah pemain bertalenta Dan rencananya saya baru akan melatihnya secara individu di usianya yang ke 20 tahun Statistiknya dalam 5 pertandingan terakhir bisa dibilang bagus di Liga dan juga di cup Tapi mulai menurun di Liga Champion Pemain dengan gaya main stopper ini memiliki kelebihan pada atribut kekuatan Dan penempatan posisi didukung tackle dan penjagaan Membuat dia bisa bermain cukup bagus di 2 kompetisi berbeda Lanjut di posisi gelandang bertahan Disini saya menempatkan Emreken Gelandang Regista Usianya 21 tahun Kualitas mutunya ada di angka 142% Dia bisa bermain di 3 posisi berbeda dengan 1 keahlian khusus playmaker Dan kedua kakinya bagus untuk melendang Jadi ini adalah pemain yang dulu sempat saya latih secara individu guys Dimana pemain ini memberikan dampak yang bagus di setiap pertandingannya Jadi dia adalah pemain kunci andalan saya Performanya dalam 5 pertandingan terakhir bisa dibilang sangat bagus di semua kompetisi Jadi pemain ini adalah pemain kunci yang saya miliki Dia punya gaya main Regista Level Master Dan untuk atribut kuncinya sendiri yaitu umpan dan penempatan posisi didukung tackle dan kebugaran Membuat dia sangat sulit di tempat lawan Lalu di posisi gelandang kiri saya menempatkan Karim Adeyemi Usianya 22 tahun Kualitas mutunya ada di angka 102% Dia bisa bermain di 2 posisi berbeda dengan 1 keahlian khusus playmaker Jadi ini adalah salah satu pemain didikan saya sendiri Yang saya miliki musim ini Performanya dalam 5 pertandingan terakhir bisa dibilang sangat bagus di semua kompetisi Dan dia sudah menyumbang banyak asis dan banyak gol musim ini Jadi pemain dengan gaya main winger lag pelanjutannya memiliki kelebihan pada atribut umpan crossing dan passing Didukung oleh atribut kebugaran dan kecepatan Serta dribble membuat dia sangat berbahaya ketika membawa bola di sisi kiri pertahanan lawannya Lanjut di posisi gelandang tengah Di sini saya menempatkan Lubos Pemain yang saya dapatkan dari Ipen Undian Mania juga Usianya 24 tahun Kualitas mutunya ada di angka 129% Dan dia bisa bermain di 2 posisi berbeda dengan 1 keahlian khusus playmaker Meskipun gaya mainnya tidak efektif Tapi jika kita perhatikan pepumannya dalam 5 pertandingan terakhir bisa dibilang bagus di semua kompetisi Menurut saya dia cukup nyaman bermain di posisi terbaiknya MC Ya pemain dengan gaya main pass dan yang tidak efektif ini memiliki kelebihan pada atribut penempatan posisi Didukung oleh atribut passing dan tembakan membuat dia sulit diprediksi lawan Masih di posisi gelandang tengah Di sini saya menempatkan pemain lulusan Akademir Maja yaitu Permana Saya tidak menduga kalau dia bakalan bagus Usianya 18 tahun Kualitasnya ada di angka 92% Dia hanya bisa bermain di 1 posisi saja dengan 1 keahlian khusus penggiring bola Performanya dalam mewah pertandingan terakhir bisa dibilang bagus di semua kompetisi Dengan sumbangan gol dan asisnya musim ini Dan pemain tanpa gaya main ini memiliki kelebihan pada atribut dribble dan penempatan posisi Didukung oleh kecepatan membuat dia cukup berbahaya ketika menggiring bola di dekat kotak penalti lawannya Kemudian di posisi gelandang kanan di sini saya menempatkan Mohamed Saleh Dia adalah salah satu pemain didikan saya sendiri musim ini Dan saya sudah bahas bagaimana cara matinya Kemudian untuk tugasnya cukup berat karena dia harus bisa menjadi pengganti Lionel Messi Pemain legenda saya yang akan pensiun musim depan Usianya saat ini 19 tahun Kualitas mutunya ada di angka 134% Dia bisa bermain di 3 posisi berbeda dengan 1 keahlian khusus spesialis penendang bebas Tinggi badannya 169 cm dan kedua kakinya bagus untuk menendang Performanya dalam 5 pertandingan terakhir sangat bagus di semua kompetisi berbeda Dengan sumbangan gol dan asisnya musim ini Jadi ini adalah pemain kunci yang saya miliki Dia punya gaya main winger level master Dan dia punya kelebihan pada atribut umpan crossing dan juga dribble Didukung oleh atribut kecepatan dan kebugaran membuat dia sangat berbahaya ketika mendapat bola di sisi kanan pertahanan lawannya Karena jika back sayap gagal menghentikan pergerakannya Dia akan memberikan umpan silang yang sangat berbahaya untuk penyerang yang sudah siap di depan murut gawang lawannya Lalu di posisi gelandang serang tengah di sini saya menempatkan Julian Brand Dia adalah salah satu pemain kunci didikan saya sendiri Usianya 25 tahun Kualitas mutunya saat ini ada di angka 101% Dia bisa bermain di 3 posisi berbeda dengan 1 keagan khusus penyerang bayangan Tinggi badannya di angka 186 cm dan hanya kaki kirinya saja yang bagus untuk menendang Statistiknya dalam 5 pertandingan terakhir bisa dibilang sangat bagus sekali Dengan sumbangan asis dan golnya musim ini di semua kompetisi Pemain dengan gaya main penyerang engansi level master ini memiliki kelebihan pada atribut passing dan dribble Didukung oleh penyelesaian dan kreatifitas membuat dia bisa menjadi pembeda di setiap pertandingannya Dan tugas dia cukup berat sebenarnya karena ketika striker utama sedang tidak dalam pepoma terbaiknya Dia harus bisa memecah kebentuan untuk mencetak gol kegawang lawan-lawannya Dan sejauh ini dia terbukti bisa memberikan yang terbaik untuk timnya di beberapa musim terakhir Kemudian di posisi striker Di sini saya menempatkan Kylian Mbappe Dia adalah striker false nine Andalan saya yang punya beban cukup berat karena dia adalah striker pengganti Tahir Alpate Sang legenda tim saya Salah satu pesin gol tim saya sejak 12 musim terakhir yaitu Alpate Usianya 23 tahun Kualitas mutunya di angka 161% Dia bisa bermain di dua posisi berbeda dengan satu kalian khusus spesialis penendang bebas Tinggi badannya di angka 183% dan kedua kakinya bagus untuk menendang Performanya dalam lima pertandingan terakhir bisa dibilang sangat bagus di semua kompetisi Dengan ratusan golnya sejauh ini Pemain dengan gaya main pass nine level master ini memiliki kelebihan pada atribut penyelesaian dan tembakan Didukung oleh atribut triple, penempatan posisi dan kecepatan membuat dia sangat berbahaya ketika mengiring bola Atau ketika dia mendapatkan umpan dari rekan setimnya Apalagi di sana saya memiliki kombinasi pemain yang tepat Di sayap saya punya dua pemain sayap yang punya atribut crossing bagus Di tengah saya punya dua pemain yang punya passing bagus Dan sisanya pemain biasa Itu buat kombinasi saja Dan mungkin di musim selanjutnya saya hanya butuh pemain kreatif di tengah Posisi MC Saya harus punya pemain kreatif di posisi MC karena tidak ada Tapi karena musim ini saya masih punya Julian Brand yang punya kreatifitas bagus Jadi saya masih sedikit aman sedikit tenang untuk menguasai bola di area tengah lapangan Dan di bangku cadangan saya memiliki pemain pengganti Ya saya masih memiliki pemain yang punya pengaruh besar jika mereka diturunkan saat pertandingan Mulai di posisi back tengah saya punya Niklas Sule Salah satu pemain andalan saya yang punya keterampilan bertahan lapel legenda Meskipun kualitasnya biasa saja Kemudian di posisi gandang serang kanan ada Lionel Messi Salah satu legenda tim yang punya umpan coaching luar biasa di usianya yang sudah tua Dan satu lagi penyerang yang masih punya ambisi besar sebelum pensiun mengangkat tropi Yaitu Alpati Dia punya penyelesaian dan tembakan yang sangat bagus Untuk mengejutkan lawannya ketika dia dipercaya Dan itu terbukti dari catatan golnya musim ini Dimana dia hanya bisa masuk dari bangku cadangan Tapi dia masih bisa memberikan yang terbaik untuk timnya Bahkan musim ini dia berhasil mencetak gol ke seribu satunya guys Luar biasa Oke guys jadi itulah sekuat inti tim saya musim ini Jadi gimana nih menurut teman-teman Karena saat ini yang di review adalah tim saya sendiri Akun saya sendiri yang sangat lemah Jadi silahkan dikoreksi oleh teman-teman semua Silahkan dikoreksi dimana letak kelemahan tim saya Dan apa saja yang harus diperbaiki di musim selanjutnya Nah buat teman-teman yang sudah paham yang terkadang silahkan dikoreksi Dan silahkan berikan kritik serta saran untuk saya Agar saya bisa membangun sekuat yang lebih bagus di musim selanjutnya Oke jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai Semoga pembahasannya bermanfaat Dan terima kasih juga untuk membership NN Top Eleven Terima kasih untuk partnership NN Top Eleven yaitu Kianostor Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang Selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini Wassalamualaikum Wr. Wb Salam Olahraga Salam Top Eleven Indonesia